Ya kita ke informasi pertama di What's Going On, Pemirsa Organisasi Buruh Internasional PBB atau ILO mengatakan jumlah orang yang dipaksa masuk ke dalam bentuk perbudakan modern karena kemiskinan dan krisis lainnya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ya temuan ILO mengatakan angka kasus perbudakan modern bertambah menjadi sekitar 50 juta dan menurut data ini perbudakan modern adalah mereka yang dipaksa bekerja di luar keinginan mereka sendiri dan dipaksa menikah. Keduanya berada di bawah definisi perbudakan modern karena mereka melibatkan orang-orang yang tidak dapat menolak atau tidak dapat pergi karena kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya. Ya ILO menambahkan situasi telah berperburuk oleh krisis seperti COVID-19, konflik bersenjata dan perubahan iklim yang telah membuat lebih banyak orang masuk dalam kemiskinan ekstrim dan memaksa lebih banyak lagi untuk bermigrasi. ILO menyerukan perbaikan dalam praktik perekrutan dan pengawasan ketanaga kerjaan, langkah-langkah perdagangan seperti larangan produk dan impor yang dibuat dengan kerja paksa juga dapat membantu. ILO menemukan bahwa lebih dari setengah dari semua kerja paksa yang terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas atau berpenghasilan tinggi. Ini cukup ironis ya, kasus kerja paksa ditemukan di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas atau berpenghasilan tinggi. Oke dan itu adalah perbudakan modern gitu ya, mungkin yang terkadang kita tidak sadari. Betul sekali dan banyak faktor yang salah satunya adalah perubahan iklim, kemudian juga ada konflik-konflik seperti apa yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina dan juga hal lain adalah COVID-19 yang memang memberikan dampak kepada perekonomian begitu ya. Terima kasih telah menonton!